Intro Saudara status tersangka Menteri ESDM Cero Wajik atas dugaan kasus korupsi di kementeriannya mengejutkan para guru SMA Negeri 1 Singaraja tempatnya bersekolah dulu. Selama ini beliau sering berkunjung ke SMA Negeri 1 Singaraja dan selalu memotivasi para siswa di sekolah tersebut untuk maju. Setelah penetapan status tersangka Menteri ESDM Cero Wajik oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi di kementeriannya, sangat mengejutkan warga Buleleng. Cero Wajik yang lahir di Buleleng dan menimba ilmu di Bali Utara juga mengejutkan para guru di SMA Negeri 1 Singaraja. Menurut Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Singaraja Putu Eka Wilantara, pianya mengetahui status Cero Wajik jadi tersangka dari media. Penetapan tersangka Cero Wajik yang merupakan alumni SMA Negeri 1 Singaraja ini membuat guru prihatin. Menurutnya Cero Wajik yang merupakan alumni tahun 1962, selama menjadi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, serta Menteri ESDM sudah tiga kali Cero Wajik berkunjung ke Semansa. Banyak yang dibantu seperti buku-buku motivasi kepada siswa, agar menjadi siswa yang berprestasi seperti dirinya. Para guru berharap Jero Wajik tetap kuat dalam menjalani proses hukum tersebut. Jero Wajik terakhir kali berkunjung ke Buleleng pada awal tahun 2014, Kesekolah Dasar Negeri 1 Banjarjawa dan SMA Negeri 1 Singaraja. Seperti diketahui Menteri ESDM ini kini telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemerintahan Korupsi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian ESDM senilai 9,9 miliar rupiah. Putu Wijana, Teferi Bali, melaporkan. Terima kasih telah menonton!